4. Waktu Pemasangan Sasaran Sobat Kupas Dimanapun Berada Event Menembak Kajarikap 2022 yang berlangsung di SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Metro Selatan, diikuti 120 peserta, Sabtu, 2 Juli 2022. Panitia Lomba, Doni Mariska menjelaskan, gelaran event ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 yang akan dilaksanakan 22 Juli. Provinsi Lampung pernah memperoleh 6 medali emas dan 2 medali perak pada kejuaran PON Papua. Panitia berharap, Kajarikap menghasilkan atlet profesional untuk diikut sertakan dalam perlombaan tingkat nasional yang akan datang. Para peserta terbagi dua kategori, yakni kategori senior dan kategori junior. Dari dua kategori itu kemudian dibagi jadi kategori 25 meter dan 40 meter. Tiap kategori berhadiah ratusan juta rupiah. Asisten dua pempot metro, Yeri Ehwan menyampaikan apresiasinya atas gelaran lomba menembak Kajarikap 2022. Event ini dapat dijadikan juga sebagai ajang silaturahmi dan berbagi informasi bagi para penghobi olahraga menembak di Provinsi Lampung. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Metro, Ampian Bustami menyebut, Kajarikap merupakan event menembak perdana yang digelar di metro pada tahun 2022. Kony berharap, perlombaan serupa dapat terus digelar agar menumbuhkan atlet-atlet baru dalam olahraga menembak. Yang jelas olahraga kita menembak di sini secara kebetulan di bawah perbagian yang baru baru dan baru saja mungkin mereka mengadakan ini yang pertama yaitu dari Kajarikap ya untuk 2022. Yang jelas, kami seluruh Kony berharap supaya muncul atlet-atlet baru ya yang menembak. Mudah-mudahan ke depan kita mempunyai atlet yang berbaik untuk menembak. Yang jelas, kita berharap semuanya dapat terasa dengan maksimal untuk perlombaan Kajarikap ini. Kemudian kita berharap ya ke depan ya tetap ada gitu ya mencari kap untuk tahun depan kembali agar supaya semua atlet kita ini tidak setahun. Tetap artinya bergulir mengikuti penyipan seperti ini. Pak untuk efektifnya itu dalam setahun harus ada berapa perlombaannya Pak efektifnya? Ya minimal ya satu kali, ya syukur-syukur lebih kan gitu. Untuk merasa juga ya Pak. Ya yang jelas kan kenapa? Karena ini agenda Perbakin mungkin juga ada kan. Yang jelas juga butuh atlet kan seperti itu. Semuanya ya kita berharap ya kerjasamanya kan. Baik pun dari Perbakin, Kony maupun Kora. Baik, saya sampaikan Pak. Di kategori ini kita bagi dua, senior dan junior. Jadi ada dua itu kita bagi menjadi empat. Jadi band rest sama multi-rank. Jadi yang band rest 25 meter. Kalau yang multi-rank itu 40 meter. Kemudian untuk kesertanya berapa banyak? Ya kurang lebih sekitar seratusan ya. Seratusan. Itu dari metro aja atau dari luar metro juga ikut? Metro sama Lampung. Metro seluruh Lampung berarti ya? Ya seluruh Lampung. Oh ini rangkaiannya kan dalam rangka hari bakti Adi Aksa ya Pak ya? Ya hari ini kita ini dalam rangka memperingati hari Adi Aksa yang ke-62. Yang akan dirasakan tanggal 22 Juli. Kita awali dari keretan ini. Oke. Bang kemudian setelah pertandingan ini. Bang apa yang menjadi harapan kejari sendiri terhadap para atlet menembak di metro? Jadi gini. Kita ini Lampung. Khususnya itu kemarin kan mendapatkan mandali emas di PON itu 6. Terus peraknya 2. Kami berharap dengan adanya event ini. Kita menjaring atlet-atlet baru. Karena kita mau buka kelas junior gitu. Untuk menyiapkan atlet selanjutnya gitu. Jadi kita ada regenerasi. Ada regenerasi gitu maksud saya. Kemudian Pak hadiahnya apa ya sih Pak selain daripada sertifikat Pak? Ada uang pembinaan yang disediakan dari kami yang macam-macam. Mulai dari Rp 1.750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 sesuai dengan kelasnya artinya perlombaan kali ini sebagai upaya kita juga untuk menjaring atlet yang jelas kita tujuan utama kita mencari atlet untuk disiapkan untuk regenerasi yang sudah kelatuan kita jalan selamat menikmati Dari Kota Metro, Arbi Pratama, Kupas TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!